Warga Dusun Legupit, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, menggelar festival karnaval budaya dengan menampilkan beragam atraksi dan kreasi seni yang indah. Kegiatan yang berlangsung meriah ini dikemas dengan nama Pesta Rakyat, Ruat dan Haul Sesepuh Dusun Legupit. Sebelumnya dalam Pesta Rakyat tersebut sudah digelar beberapa acara, di antaranya ziarah makam sesepuh dusun, pagelaran wayang kulit, pengajian umum, dan ditutup dengan festival karnaval budaya dan song sistem horrek yang diikuti oleh 6 RT. Dalam karnaval tersebut, masing-masing RT menampilkan budaya dari sejumlah wilayah Nusantara, di antaranya Tariu Borneo Bangkule Rajang, Kalimantan Barat, Panen Raya Suku Osing Banyuwangi, budaya Papua kirap para debusaka, sampai menelisik kisah fiksi Badara Wihi di desa Penari. Kegiatan yang digelar oleh pemerintah desa bersama karangtaruna tersebut sebagai bentuk rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Rute festival karnaval yang berjarak sekitar 3 km ini diawali dari Balai Dusun, lalu menyusuri jalan raya ke Japanan, kemudian masuk ke jalan-jalan desa hingga finis di Balai Dusun kembali. Diharapkan, kegiatan ini dapat memupuk tali silaturahmi semua elemen masyarakat, sekaligus sebagai upaya untuk melestarikan tradisi dan budaya. Proses kirap festival karnaval budaya dari Dusun Legubit, yang mana pada tahun ini, tahun 2024, yang diselenggarakan langsung oleh Dusun Legubit, ini menampilkan beberapa tampilan dengan tema Nusantara. Tujuan diselenggarakannya festival kirap budaya tahun 2024, pada hari ini, minggu 22 September, yaitu untuk merekatkan tali silaturahmi antar warga di Dusun Legubit tentunya, mulai dari RT1 sampai dengan RT06. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang karnaval ini juga melibatkan anak-anak dan lansia. Namun meski begitu, mereka tampak antusias dan bersemangat. Melalui festival karnaval ini, diharapkan bisa memperkuat rasa nasionalisme, sekaligus melestarikan budaya dan kearifan lokal, demi terciptanya Dusun Legubit desa Karangrejo yang maju dan makmur. Dari Pasuruan Ilham Dianta, Adek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!